Minta pendapat doang Jadi kita pendapat doang, kita pendapat doang Cuka yang mana patungnya Selamat datang kembali bersama saya, Edrin Wangi Terima kasih dimana perlua semuanya berada Seperti biasa bersama dengan saya lagi disini, Edrin Wangi Hari ini saya akan melakukan public creation Dengan konsep battle Jadi saya ingin membattalkan 2 brand produk akun designer Yang sudah banyak semuanya request Di DM saya ataupun yang request di kolom komentar dari YouTube saya Dan sekian banyak yang minta untuk saya battle Dari produk akun designer yang ada Dua ini yang muncul ke permukaan Dan pada kesempatan kali ini Saya akan coba langsung test saja public reaction Di sini, di Bandung, di Paris, Panjata lagi Dua parfum itu adalah ini ya Wanilien Lucky dengan Versace Eros Kira-kira dari dua parfum ini Siapa yang akan menjadi pemenangnya? Gue akan sedikit kasih gambaran Bahwa kedua parfum ini Adalah parfum yang sama-sama seksi Sama-sama sensual Sama-sama seductive Dan sama-sama playful Ya, kira-kira lebih disenangin yang mana sih Sedikit aja gue kasih gambaran Untuk bicara parfum Oh, bicara parfum ini Wanilien Lucky Ini flanker dari Wanilien The Original Ya, setelah Wanilien The Original Muncul yang Prive Nah, ini adalah yang Lucky Ini adalah salah satu varian dari Fakoro Band yang gue suka banget Kenapa? Karena bukan sekedar manis yang biasa Tapi ini manis yang sepsi Terutama di notes hazelnut yang Very creamy Kurian juga diberpadu sama fruits Yang betul-betul buat ini Jadi kesannya fresh gitu Tapi juga ada nuansa sweetnya yang pas Yang capek banget Ya, di awal dengan aroma plum Sama ada satu lagi Yang betul-betul prominent Menurut gue adalah aroma honey Madu Ini juga parfum yang cold Yang tebal Tapi enak Sweet Sexy Seductive Dan wow Dan yang kedua Ini dari Versace Erosplain Kalau bicara Versace Erosplain Kayak gimana nih aromanya? Feelnya hampir sama Hanya bedanya Ini lebih Nuansa wood Vanilla Tonka Itu Berasa banget dari yang namanya Versace Erosplain Sama-sama seductive Sama-sama seksi Dan sama-sama sensual Kita akan langsung test aja Kedua parfum ini Kira-kira Banyak disukai Yang mana? Dari kedua parfum ini Oke? Don't go anywhere Let's check this Now! Karena sering keluar Sekarang masalahnya ini nih Rambut jadi kayak lepek gitu Terus gak enak banget Jadi akhirnya gue berpikir Pakai apa lagi ya? Akhirnya gue menemukan Scarlet Yordania Sea Salt Conditioner sama yang shampoo-nya Kira-kira sebelum pakai dengan sesudah pakai Jadi kayak gimana ya? Yap! Gue mau coba ini dia Shampoo dari Scarlet Ya, ini Yordania Sea Salt Shampoo Wanginya Ini aroma kayak Magnolia gitu Aduh Aduh ya Terus ini conditionernya Coba kita coba dulu Sebelum gue pakai Ini aroma tuberos Wah! Elegan banget banget Kita langsung coba aja Ya, kira-kira rambutnya Menguatkan menguatkan akar rambutnya juga Ya, terus juga menambah volume Dari rambut kita Biar jadi kayak lebih mengembang gitu ya Nah, ini setelah gue pakai Shampoo dari Scarlet Whitening Yang Yordania Sea Salt Wanginya kayak aroma pengantan Aroma Magnolia Nah, sekarang setelah pakai ini Gue akan pakai si conditionernya Aromanya Apa itu namanya? Aroma Tuberos Oke, aroma tuberos Ini secukupnya aja Oke, jadi gue akan pakai dari dasar akar rambut sampai ke ujung rambutnya Abis itu ntar gue bilas Rasa-rasanya ini shampoo dan conditioner Yang aroma wanginya tuh enak banget Ya, seger banget Ini wangi kecium loh Dan ini gue cocok banget beneran Scarlet Whitening Yordania Sea Salt Shampoo-nya Yang aroma Magnolia Enak banget Dan juga yang conditionernya Aroma Tuberos Ini jadi buat rambut jadi lebih enteng gitu Nah, ini setelah pakai shampoo Yordanian Sea Salt dari Scarlet Whitening Dan juga conditionernya Gue puas banget Karena tuh lembut gitu kan ya Rambutnya jadi lembut gitu Terus kayak ada nambah volumenya gitu Jadi lebih mudah ditata dan diatur Dan membuat rambut menjadi lebih enak dilihat dan juga berkilau Ini dia Thank you nih Gue sudah dapat shampoo yang cocok dari Scarlet Whitening Siap untuk let's go Jadi buat lo yang lagi cari shampoo Pengen wangi Terus pengen buat rambutnya gak lepek Lebih berkilau Lebih enak dan enteng Mudah diatur Langsung aja gue rekomendasi dari produknya Scarlet Yang Yordanian Sea Salt Ini varian mereka yang terbaru Dan juga conditionernya Aromanya enak banget Gue jamin lo pasti suka Ini dari Pak Coroben 1 million lucky Ini di kulit kalo bisa pun kan Karena beda aromanya Satu lagi Eros Flame dari Versace Lu suka yang mana? Yang ini 1 million pak Coroben Yang lucky Atau yang Eros Flame Yang kanam lu Cuka kiri kalo suka kanam Kanan yang kiri Yang ini Berarti yang 1 million lucky Iya Berarti berapa? Satu sampai sepuluh Satu sampai sepuluh Sembilan setengah Sembilan setengah Sembilan setengah Oke Apa yang membuat lo suka Tinggal kasih angka sembilan setengah nih So Warna Oh Thank you ya Oke Lu suka apapun yang mana nih Ini dari Pak Coroben 1 million lucky Ini dari Eros Flame Versace Eros Flame Lu suka yang mana? Yang kiri Apa yang kanam? Kiri Yang gini Oke Rate berapa? Satu sampai sepuluh Hmm Sejuh setengah mungkin Sejuh setengah Benisangan cowok nih pake ini Yang ini yang aku tadi suka Kesannya apa sih? Manly Manly Oke Thank you ya Lu suka apapun yang mana? Ini 1 million pak Coroben Lucky Sama ini Eros Flame Ini supaya mana? Yang ini apanya? Yang 1 million lucky Kenapa? Lu suka Kalau rate 1 sampai 10 berapa? Ehm 8 Oh 8 Thank you ya Yuk Lu suka apapun yang ini 5 million lucky Oh iya Sama Eros Flame Lu suka yang mana? Dari lu dulu deh Yang ini Kiri lu apa kanan lu? Yang ini Yang ini? Oke Ini kenapa? Lu suka kenapa? Yang ini lebih enak aja Lebih enak ya Oke Kalau rate 1 sampai 10 berapa? 7 per 10 7 per 10 7 per 10 Oke Kalau lu suka yang mana? Yang ini apa ini? Yang itu Oh yang Eros Flame Oke Kenapa lu suka Eros Flame? Gak terlalu ngegak aja Oh gak terlalu ngegak? Rate 1 sampai 10 berapa? 8 lah Oh 8 Kalau misalkan ke dulu deh Kalau misalkan cowok pakai ini Misalnya lebih ke apa? Maco Lebih ke Maco Kalau lu yang ini? Manly Iya lebih ke Manly Oke Terima kasih ya Oke jadi hari ini Gue pengen coba tes ke Khusus cewek-cewek Kenapa? Karena ini kan identik 2 parfum ini Dengan parfum yang seksi Parfum yang Memikat wanita Compliment gather Nah gue pengen tau Gimana respon cewek-cewek yang akan gue tanya-tanya Di Paris Selanjah Pembanding ini Stay tuned Minta pendapat aja Lu kira-kira suka yang mana? Gak tau ya lu Gak tau ya lu Gak tau? Ya Oke Itu versi saya Eros Ini 1 Million Paco Robin lagi Ini Lu suka yang mana? Yang kiri apa yang kanan? Ini Lu suka yang ini Guar million lucky Oke Reds 1-10 berapa? Hmm 8 lah 8,5 Cowok kalau pakai ini kesannya apa? Lebih ke Masculin sekali Masculin ya Kalau lu gimana? Suka yang mana? Lu juga suka yang ini Guar million lucky Oke reds berapa? Redsnya 1-90 Yang ini? Yang ini 8 Oh 8 juga Kalau lu cowok yang pakai ini kesannya lebih apa? Kalau menurut lu Menurut lu Menurut lu Menurut lu Menurut lu Oke deh Terima kasih ya Ini Pak Coroban 1 Million Lucky Pada dengar gak brandnya? Enggak tuh Gak pernah dengar Ini versi saya Tapi sekarang ngeliat ini ya Ngeliat logonya Lu suka yang mana? Yang kiri apa yang kanan? Personally suka yang mana? Yang kiri apa yang kanan? Yang 1 Million Lucky Oh iya Kayaknya yang ini Lu suka yang favoritnya apa? Rates 1-10 berapa? Yang ini Gila-gila Yang dikasih nilai 9 Oh 9 ya Itu yang lu suka ya Apa yang membuat Lu suka dari Eroswap apa nih? Karena dia lebih fresh Lebih fresh Lebih fresh Bener Karena ada citrusnya Ada orange Kali ini Kayaknya lebih serang banget Lebih penyuka parfum yang Fresh soalnya Kalau seandainya Dipakai sama cowo nih Yang tadi ini Kesannya apa sih menurut lu? Kalau buat cowo Gimana ya? Lebih ke cool kali ya? Lebih ke cool Thank you ya Minta pendapat doang aja Ini parfum Bakoroban Maaf yang kiri Yang ini Oke ini parfum Bakoroban Ini Ini parfumnya atas Cuka yang mana? Kalian? Cuka yang ini Cuka yang ini? Cuka yang ini? Cuka yang ini? Oke Red Satu sekitar seluruh berapa? 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 Kalo cowo pake ini Kesannya apa nih? Lebih ke maskulin sih Oh iya maskulin ya Thank you ya Oke Kita pendapat doang Bakoroban 1 million Sama Eroslam Cuka yang mana? Kita pendapat aja ya Mau haf feeling ya Purely content Oke Terus suka emang Yang kira 8 setengah Oke Kalo misalnya dipake sama cowo Apa sih kesannya menurut lu? Tolongnya sih Lu gimana sama? Atau beda? Santai Aaligus santai Casual Terus ya Sementara ini cukup dominan yang suka ini nih, One Million Lucky dari Pak Poro Band. Cuman sayang ini udah susah banget didapetinnya ya. Oh iya, anyway, Public Reaction ini sebuah konten yang sangat menantang banget. Ada di antara lo yang tanya ke gue, kenapa sih kok gak yang di cek dry down-nya. Ini masalah teknis banget Bruinsis ya. Karena ini di tempat terbuka, kemudian gue harus berusaha tidak terlalu menarik perhatian. Sehingga gue melakukan dengan cara begini gitu ya. Dan yang diukur adalah aroma awal atau top mask. Gue tidak ukur di middle dan dry down, karena secara teknis agak kurang memungkinkan untuk kita lakukan Public Reaction di tempat seperti ini gitu ya. Kalau misalnya pakai Blutter Paper, itu juga pernah gue coba, tapi ternyata memang tidak cukup efektif, karena penolakannya cenderung lebih tinggi dibanding diperlihatkan dua botol ini. Itu menjadi alasan gue, sehingga Public Reaction Idrin Wangi akan lebih banyak mengukur dari sisi top mask, atau aroma awal. Kita coba langsung tes lagi, cari lagi yang lain ya. Let's go! Terima kasih. 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 Tonton. Kerti. Terima kasih. Tahniah. Terima kasih. Terima kasih. Sampai disini aja, buat lo yang pengen mengikuti terus konten gue, jangan lupa like, share, dan subscribe. Ayah Trimbo Angi, we'll be right back. See you, bye bye.